Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk mempelajari dan memahami agama Islam Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bersin saat sholat dan apakah boleh membaca hamdallah Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik Mari kita mulai Bersin saat sholat, bolehkah membaca hamdallah? Seperti yang telah diketahui, dilarang berbicara ketika sedang sholat Ketika kita bersin dianjurkan untuk membaca Alhamdulillah Lalu yang mendengarkan dianjurkan juga menjawab yarhamu kalah Namun, bagaimana hukumnya jika bersin itu terjadi saat kita sedang melakukan sholat? Seperti yang telah diketahui, dilarang berbicara, mengobrol ketika sedang melaksanakan sholat meskipun hanya satu huruf Apabila itu terjadi, mengucapkan kata-kata yang di luar bacaan sholat, maka menjadikan sholat tersebut batal dan harus diulang Dikutip dari buku Rahasia Dahsyat dibalik kata syukur oleh Yana Adam Abu Alwi bin Nasruddin bin Sudir ternyata membaca Alhamdulillah setelah bersin tidak membatalkan sholat Mu'az bin Rifah bin Rafi dari bapaknya dia berkata Aku sholat di belakang Rasulullah s.a.w. lalu aku bersin dan mengucapkan Alhamdulillah Hamdan Kasiron Toyiban Mubarakan Fi Mubarakan Alaikamayuhiburobunawayardo Allah Maha Besar Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak serta baik dan diberkahi Keberkahan yang sebagaimana dicintai dan diridoi oleh Rob kami Setelah Rasulullah s.a.w. selesai dari sholatnya, beliau bertanya siapa yang berbicara saat sholat Maka tidak ada seorang pun yang berbicara Lalu, beliau s.a.w. mengulangi untuk kedua kalinya, siapa yang berbicara saat sholat Rifah bin Raf bin Afrah berkata, aku wahai Rasulullah s.a.w. Kemudian Rasulullah s.a.w. bertanya, apa yang kamu ucapkan dalam sholat Lah menjawab, aku mengucapkan, Alhamdulillah Hamdan Kasiron Toyiban Mubarakan Fi Mubarakan Alaikamayuhiburobunawayardo Rasulullah s.a.w. lalu bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya Sungguh, lebih dari 30 malaikat berebut untuk membawa naik bacaan itu, hadit riwayat Abu Dawud, dari hadit tersebut, maka boleh mengucapkan hamdalah Baik berkata Alhamdulillah saja maupun hamdalah yang Alhamdulillah Hamdan Kasiron Toyiban Mubarakan Fi Mubarakan Alaikamayuhiburobunawayardo ketika bersin di dalam sholat Bahkan ini sunnah, silakan baca jika dalam keadaan sholat sendiri Tapi jika dalam keadaan sholat berjamaah, maka baca saja dengan pelan agar tidak ada makmum lain yang masih awam yang menjawab Yarhamu Kaullah Karena jika makmum yang lain membaca Yarhamu Kaullah maka batal sholatnya Muawiyah bin Al-Hakam as-Sulami r.a.w. mengatakan Saya sholat bersama Rasulullah s.a.w. lalu ada seseorang yang bersin, maka saya mengatakan, Yarhamu Kaullah Orang-orang pun memandang ke arah saya Saya mengatakan, aduh, mengapa kalian memandang ke saya Mereka pun memukulkan tangan mereka ke paha, maka saya paham bahwa mereka ingin saya diam, dan saya pun diam Setelah Rasulullah s.a.w. selesai sholat, beliau s.a.w. memanggil saya Sungguh, ayah ibu saya adalah tebusan beliau Saya tidak pernah melihat guru yang lebih baik dari beliau s.a.w. dalam mengajar Rasulullah s.a.w. tidak mengumpat, tidak memaki atau tidak membentak Rasulullah s.a.w. mengatakan, dalam sholat ini tidak boleh ada perbincangan manusia Sholat adalah takbir, tasbih, membaca Al-Quran dan tahmid Hadith Riwayat, Muslim nomor 537 Pesan yang bisa dipetik dari video, bersin saat sholat, bolehkah membaca Hamdallah Adalah pentingnya pemahaman yang benar terkait tata cara ibadah sholat dalam agama Islam Berikut adalah beberapa pesan yang dapat diambil 1. Menghormati waktu sholat, saat kita bersin saat sholat, kita perlu memahami tata cara yang benar dalam mengatasi situasi tersebut Menghormati waktu sholat dan menjaga konsentrasi dalam ibadah sangatlah penting 2. Mengenal adab bersin, dalam Islam, bersin adalah tanda rahmat dari Allah Namun, ada adab yang perlu diikuti saat bersin, termasuk menjaga kehormatan Allah dengan tidak mengucapkan Hamdallah saat sholat 3. Mengacu pada sumber utama, dalam memahami agama Islam Penting untuk merujuk kepada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW sebagai sumber utama Hal ini membantu kita memperoleh pemahaman yang benar dan menghindari kesalahpahaman 4. Konsultasikan dengan ulama, jika masih ada keraguan atau pertanyaan terkait ibadah sholat Sebaiknya berkonsultasi dengan ulama yang kompeten Mereka memiliki pengetahuan yang mendalam dan dapat memberikan penjelasan yang lebih jelas 5. Menghargai perbedaan pendapat, dalam agama Islam, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama terkait beberapa masalah Penting untuk menghargai perbedaan tersebut dan menjaga persatuan umat Islam Pesan-pesan ini mengingatkan kita untuk selalu memperoleh pemahaman yang benar dalam menjalankan ibadah sholat dan menghormati aturan yang telah ditetapkan dalam agama Islam Semoga pesan-pesan ini dapat memberikan inspirasi dan pemahaman yang lebih baik bagi kita semua Demikianlah penjelasan singkat mengenai bersin saat sholat dan bolehkah membaca hamdallah Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua dalam menjalankan ibadah sholat dengan baik dan benar Jangan lupa untuk selalu merujuk kepada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW sebagai sumber utama dalam memahami agama Islam Terima kasih telah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini